Pria-pria berbaju hitam itu menolak untuk menjawab, salah satu dari mereka memelototi para petugas dengan penuh kebencian dan mencibir. Kalian menginginkan anak itu, tentu seseorang akan mengirimnya sebentar lagi. Danar menghancurkan pintu pabrik dengan satu tendangan, bajingan. Sial, mereka tidak akan menyerah semudah itu dan mereka mengetuk dinding. Mereka mungkin memberitahu teman-teman mereka bahwa kita di sini. Mereka akan tahu kita berada di gunung sekarang. Gary dalam bahaya. Danar menendang pria berbaju hitam itu. Di mana dia? Katakan padaku. Atau aku akan mematahkan kakimu. Lakukan kalau begitu. Gary-mu yang berharga itu. Juga kakinya akan patah. Pria berbaju hitam itu mengejek. Aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan marah danar menatap mereka dengan tatapan tajam dan menatap Niko. Bagaimana sekarang? Ponsel Niko berdering dan mengambilnya. Tetapi dia tampak kesal. Dalang itu terkekeh. Hehehe. Tidak pernah berpikir Anda akan melanggar janji Anda sendiri, Pak Niko. Kukira Anda orang yang menepati janji. Tapi sekarang, kulihat kita orang yang sama. Niko mengabaikan ejekannya. Dia ingin menutup telepon. Tetapi Gary masih dalam bahaya. Jadi dia tidak bisa melakukan itu. Dia menahan keamarahannya dan bertanya. Apa yang kamu inginkan? Pandu terkejut ketika dia mendengar telepon itu. Karena dia tidak pernah berpikir dia akan membuat kesalahan. Dia tidak mengharapkan dalang itu akan memisahkan Gary dan ponsel tersebut. Itu kesalahan fatal. Apa aku benar-benar bodoh? Tiara mempercayai adiknya. Mereka sampai di tempat mereka karena pelacak itu. Tiara memegang tangan Pandu dan meyakinkannya dengan tenang. Dia mempercayai karena pria-pria berbaju hitam itu ditangkap di sini. Jadi lokasinya benar. Tiara menatap layar komputer titik itu ada di dekatnya. Orang-orang ini tidak bisa menelpon bos mereka. Apakah kita melewatkan seseorang? Tidak. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini. Kita harus menyelamatkan Gary. Dia menatap Niko. Dia masih berbicara. Bagus. Gary baik-baik saja untuk saat ini. Dia menghelak nafas lega dan keluar dari mobil untuk memeriksa sekeliling. Tiba-tiba dari sudut matanya, dia melihat seorang pria berbaju hitam di hutan. Dan jelas bahwa dia adalah bagi tangan para penculik itu. Pria itu tidak memperhatikan Tiara. Pria itu mengendap-ngendap sejenak dan masuk lebih dalam ke hutan. Pria itu mungkin adalah pemimpinnya. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Tiara tidak punya waktu untuk memberitahu orang lain. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti pria itu sendirian. Dan dia menjaga jarak jika pria itu memperhatikannya. Tetapi dia selalu mengawasinya. Sekitar 10 menit kemudian tangannya sudah basah kuyuk oleh keringat. Tetapi dia menyadari bahwa mereka akan keluar dari hutan. Jadi dia melambat dan bersembunyi di antara semak-semak. Kemudian dia melihat sebuah rumah di depannya. Pria itu masuk ke dalam. Bos, Niko dan anak buahnya ada di pabrik. Dan mereka menahan orang-orang kita. Apa yang harus kita lakukan? Pria itu mengangkat dagu keri dan bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, nak? Bialkan aku pergi jika uang yang kalian inginkan, papaku dapat membayalnya. Jawab Gary dengan tenang. Tiara berhenti sejenak. Aku tahu itu. Gary di sini. Tapi ada banyak penculik di dalam. Aku tidak bisa menyelamatkan. Bahkan jika aku mencoba menghadapi mereka secara langsung. Apa yang harus aku lakukan? Oh, benar. Niko. Aku harus menelpon Niko. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Niko dengan tangan gemetar. Hah? Aku menemukan Gary. Cepat kemari. Ada banyak pereman di sini. Kamu ada di mana? Jangan bergerak sampai aku tiba. Jawab Niko cemas dan dia mengangkat tangannya untuk membungkam semua orang. Tiara bahkan hampir tidak bisa memegang ponselnya. Dia berbisik. Aku akan mengirimkan lokasiku padamu. Cepat datang ke sini. Secepat yang kamu bisa. Dia mengirim lokasinya kepadanya dan bersembunyi di tempat di mana dia bisa melihat semuanya. Pemimpin benculik memegang dagu pecah itu. Papamu. Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Gary berjuang untuk membebaskan diri. Itu bohong. Papa dan nona Tiala pasti mencari ku. Ria berbaju hitam itu mendengus. Iya. Dan itulah kenapa mereka tidak menginginkanmu lagi. Aku bilang kepada mereka untuk membayar. Tapi mereka datang ke sini untuk mencarimu. Mereka tidak menginginkanmu lagi. Dan kamu kehilangan satu-satunya kesempatan. Aku mungkin harus memberi peringatan pada papamu itu. Dia mengayunkan tongkatnya beberapa kali. Gary menatapnya dengan ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria berbaju hitam itu mendengus. Patahkan tangan. Tentu saja. Ini mungkin. Menakut-nakuti papamu. Yang kaya itu untuk membayar. Mata Tiara terbelalang. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak sabar menunggu Niko lagi. Dia menyerang ke depan dan memeluk Gary erat-erat dalam pelukannya. Penculik itu mengayunkan tongkatnya dan itu mengenai punggung Tiara. Tiara mendengus kesakitan dan dia bisa merasakan bagian dalamnya berputar. Saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa pusing dan hampir pingsan. Gary terkejut dan dia menangis. Nana Tiara, apakah kamu baik-baik saja? Nana Tiara, jangan membuatku takut. Tiara pucat karena rasa sakit. Tetapi dia ingin menenangkan Gary yang menangis. Dia mencoba menyentuh wajahnya. Tetapi seluruh tubuhnya berteriak kesakitan. Dan semua kekuatannya hilang. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memaksakan senyum. Aku baik-baik saja. Dia meyakinkan anak itu. Aku baik-baik saja. Gary sudah bertahan untuk sementara waktu. Tetapi ketika dia melihat darah mengalir dari bahu Tiara. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dan dia menangis. Hei, aku akan menyuplu kamu, Nana Tiara. Kepala pelayan belgata. Itu akan menghilangkan laca sakit. Jangan tinggalkan aku cendili, Nana Tiara. Aku takut. Penculik itu tidak melihat ini akan terjadi. Dan dia kesal dengan tangisan anak laki-laki itu. Dia merau. Berhenti menangis. Atau aku akan membunuh wanita ini. Terkejut Gary berhenti menangis. Dan dia berpisik melalui isakan tangisnya. Itu nanti Allah. Tiara mencoba untuk tetap tersadar. Jangan menangis, Gary. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Setelah keributan meredah, pemimpin penculik berbalik dan menendang antek-anteknya. Kau sampah. Kau bahkan tidak tahu kau diikuti. Apa aku memperkerjakanmu tanpa bayaran? Antek itu jatuh ke belakang. Dan dia dengan cepat bangkit hanya untuk berlutut di depan bosnya. Apa yang harus kita lakukan, bos? Dia sudah ada di sini. Jadi, apalagi? Dia mungkin sudah memberitahu Niko. Bahwa mereka pergi. Dan memberitahu orang-orang untuk berpisah. Pemimpin itu memerintahkan dengan cepat. Iya. Para penculik itu dengan cepat datang untuk memisahkan Tiara dan Gary. Tiara tahu Niko sedang dalam perjalanan. Dia adalah pemimpin terbesarnya. Dan dia tidak akan membiarkan mereka membatalkannya. Tiara memeluk Gary itu sekuat yang dia bisa dan dia berbisik. Gary, pegang aku. Jangan lepaskan aku. Apapun yang terjadi. Gary memeluknya sekencang mungkin setelah dia mendengar apa yang dikatakan Tiara. Aku tidak akan melepaskanmu. Dia adalah seorang wanita yang terluka. Dan anak itu dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kaya. Siapapun akan berpikir mereka dapat dengan mudah dipisahkan. Tetapi para penculik merasa sulit untuk melakukannya. Tiara terus memegang Gary dan anak itu tidak akan membiarkan dia pergi. Para penculik itu berusaha keras untuk memisahkan mereka. Tetapi mereka masih tidak bisa melakukannya. Mereka bisa merasakan bos mereka marah. Jadi mereka berhenti dan melaporkan dengan hati-hati. Bos, kami tidak bisa memisahkan mereka. Dengan marah pemimpin itu mendorong para penculik tersebut pergi. Sial! Dasar kalian tidak berguna. Kita sudah menculik anak itu. Pukul saja dia. Demi Peter. Dia mengangkat tongkatnya dan menghantam tongkat itu ke punggung Tiara. Tiara mendengus dan dia bisa merasakan bagian isi perutnya bergerak. Namun dia tidak berteriak karena dia khawatir Gary akan ketakutan. Dia menahan teriakannya dan memberitahu anak itu. Tidak apa-apa Gary. Aku baik-baik saja. Jangan lepaskan aku. Ayahmu akan segera datang. Bahkan dengan jaminan anak itu masih menangis. Nona Tiara. Para penculik itu mengira mereka akhirnya bisa memisahkan Tiara dan Gary. Jadi mereka mencoba menariknya pergi. Tetapi dia tetap tidak akan membiarkan anak itu pergi. Salah satu penculik memutuskan untuk menekan bahwa Tiara yang terluka untuk membuatnya melepaskan Gary. Tiara bisa merasakan lukanya robek tetapi dia telah bertahan begitu lama. Dan dia tidak akan menyerah sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Niko belum datang. Anakku masih belum diselamatkan. Aku tidak bisa menyerah. Dia mulai panik. Namun, kenapa dia belum datang? Dia terus bertahan. Aku harus melindunginya. Dengan segala cara. Aku tidak bisa membiarkan mereka membawanya pergi lagi. Aku harus bertahan sampai Niko ada di sini. Marah dengan kegigian Tiara, pemimpin itu mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke kepala Tiara. Baiklah, jangan salahkan aku untuk ini. Dia mengayunkan tongkatnya ke bawah tetapi seseorang menghentikannya sebelum bisa mengenai Tiara. Niko berdiri di depan penculik itu dan mengambil tongkatnya lalu dia membanting kakinya ke dada pria itu. Beraninya kau. Dia datang langsung ke lokasi di mana Tiara memberitahunya dia berada. Tetapi lokasi itu memusingkan di pegunungan dan dia hanya bisa mengetahui lokasi kasar mereka berada dengan GPS. Jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk menemukannya. Dia sudah marah karena Gary diculik. Tetapi ketika dia melihat Tiara terluka dan Gary menangis di pelukan Tiara, Niko sangat marah. Kemarahannya merasuki seluruh ruangan dan membuat semua orang menggigil ketakutan. Pemimpin penculik itu tidak bisa bangun setelah ditendang dan dia tampak pucat. Dia meringkuk di lantai dan gemetar. Sementara penculik lainnya juga gemetar ketakutan. Mereka tidak membantu bos mereka, juga tidak melawan Niko. Mereka bahkan tidak berani kabur dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap tak percaya. Polisi datang dan menangkap semua penculik itu dengan mudah. Lalu mereka menjembit para pelaku. Tiara, kamu baik-baik saja. Pandu mengabaikan para penculik dan pergi ke arah saudara perempuannya itu. Tiara meredah saat dia melihat Niko. Dia tahu mereka akan diselamatkan dan semua kekuatannya hilang. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan ototnya. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum. Aku baik-baik saja. Pandu terkejut tetapi dia tidak menyentuh Tiara kalau-kalau dia memperburuk keadaannya. Shhh, shhh. Kamu harus menyimpan tenagamu Tiara. Gery, dengan cepat Danar pergi menjemput anak yang menangis itu untuk memeriksa keadaannya. Gery, apakah kamu terluka? Katakan padaku, aku akan menghabisi mereka jika mereka menyakitimu. Gery masih menangis tetapi dia mengilingkan kepalanya dan menatap Tiara. Tapi, nona Tiara. Danar melihat luka Tiara dan mengerutkan kening. Dia terluka parah. Orang-orang itu pasti mencoba membunuhnya. Wanita itu melindungi Gery. Atau Gery yang akan terluka. Itu akan menjadi bencana. Pikiran bahwa Gery mungkin terluka begitu parah membuat marah Danar. Beraninya mereka menyakiti keponakanku. Mereka baru saja menandatangani surat kematian. Dia melihat para penculik itu tetapi ketika dia melihat siapa pemimpinnya, matanya terbelalak. Yoga, itu kau. Yoga dulunya adalah salah satu pemasok grup Samuel. Dan Danar dulu yang bekerja dengannya, jadi mereka saling mengenal. Namun 6 bulan lalu, yoga yang telah bekerja dengan jujur selama ini, Menyediakan produk di bawah standar untuk klien besar dan menyebabkan grup Samuel mengalami kerugian besar. Ketika perusahaannya mengetahui, Niko memerintahkan semua orang untuk berhenti bekerja dengan yoga dan menuntut sejumlah besar kompensasi darinya. Yoga juga masuk daftar hitam. Danar menjelaskan situasinya kepada Niko, meskipun dia tidak pernah mengira yoga akan melampiaskan kemarahannya pada seorang anak laki-laki. Niko menatap yoga dengan gelap. Dia mencoba menyakiti anakku, karena aku berhenti bekerja sama dengannya. Tidak bisa dimaafkan. Karena Danar mengenalinya, yoga tahu tidak ada gunanya bersembunyi lagi, jadi dia tersenyum. Niko, Danar, kalian hanya sukses karena kalian dilahirkan dari keluarga kaya. Sementara aku berusaha keras, kalian menyebutku tidak bermoral. Hanya karena aku membuat satu kesalahan. Kalian punya cukup uang untuk cucu-cucumu, tapi kalian datang untuk orang awam sepertiku, menjijikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.